KAPTEN RIKOSETA MAFELLA KAPTEN RIKO menceritakan bahwa seharian penuh di hari musibah datang, ia merasa gelisah tak tenang. Dan entah kenapa, beberapa saat sebelum kejadian gempa, KAPTEN RIKOSETA merasakan dorongan kuat yang diikuti virasa tak enak terus-menerus mengutuk hati sang KAPTEN untuk segera lepas landas dari bandara di Palu. Ternyata, dibalik itu semua, ada sosok pahlawan yang bertugas membantu KAPTEN RIKOSETA lepas landas lebih cepat. Ia adalah Antonius Gunawan Agung yang merupakan petugas air traffic controller di Bandara Mutia Rasis Aljuvri, Palu. Antonius melakukan aksi heriknya menolong pesawat yang dikembudikan KAPTEN RIKOSETA yang akan lepas landas. Antonius mengatur sampai akhirnya KAPTEN RIKOSETA take off dan terbang dengan selamat bersama ratusan penumpang lainnya. Ketapah lawan memang cocok disematkan kepada Antonius karena telah berhasil melakukan tugas yang mulia. Semoga almarhum kini dapat mendapatkan kebahagiaan serta tempat terbaik di sisinya. Bagaimana cerita KAPTEN RIKOSETA MAFELA selengkapnya? Virasat apa yang dirasakan sang KAPTEN sehingga ingin lepas landas lebih awal dari jam penerbangan? Sesaat lagi hanya di pagi-pagi pasti happy. Oke, kita sudah bersama dengan Bapak KAPTEN RIKOSETA MAFELA. Oke, apa kabar Pak? Baik, shalom. Oke, dan kita lihat disini ada artikel dulu. Check it out. Cerita pilot Batik Air yang take off saat gempa palu sebelum tower rubuh. Jadi ceritanya Bapak Riko ini sempat berkomunikasi berarti sama yang ada di tower Pak? Sempat, sempat. Itu. Memberi izin saya terbang pada saat itu. Jadi beliau masih memandu pesawat saat lepas landas ya? Iya, dia memberi saya clear for take off. Kemudian sampai lepas landas sudah tidak dengar suara dia lagi. Tapi memang cerita detailnya itu seperti apa Pak? Dari awal Bapak sebelum take off itu seperti apa sih Pak? Hari itu cuacanya cerah, cuaca baik. Saya tidak mendapatkan, orang bilang firasat apapun. Saya tidak ada firasat apa. Tidak ada firasat apa. Tidak ada. Memang hari itu baik-baik saja. Memang disini yang saya bilang kalau saya boleh cerita pengalaman yang dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Saya cuma mau bilang gini pada saat saya masuk palu. Di situ saya dengar suara Tuhan. Sehingga Tuhan bilang belok dan berputar lah. Saya dengar, saya sampaikan kepada co-pilot saya. Setelah landing malah justru saya pengen foto-foto. Saya sudah mau berdiri. Karena co-pilot saya belum pernah kan ke palu. Jadi oke bro kita foto-foto ya lo mau? Mau. Biasanya kami landing disitu tuh foto-foto. Pas landing ya? Iya pas landing udah parkir. Eh disitu lagi. Tuhan bilang suara itu roh kudus saya yakin dia bilang begini. Bergegaslah cepat keluar, cepat pergi. Saya sontak terduduk, saya lihat cuaca bagus. Itu disitu saya diperhadapkan kepada suatu pilihan. Saya mau dengar suara itu. Atau saya mau foto-foto. Itu yang hari itu saya bilang. Waduh. Akhirnya foto-foto. Saya gak jadi. Gak jadi foto-foto. Saya batalkan, saya bilang sama co-pilot saya bro foto-fotonya next time ya. We need to go early. Kita harus pergi cepat. Oke jadi intinya adalah pesawat itu landing sampai just landed sampai di palu. Habis itu kan balik lagi ya ke Jakarta ya? Harusnya ya? Iya. Harusnya. Jadi palu Makassar-Makassar Jakarta. Oh palu Makassar-Makassar Jakarta. Nah setelah, harusnya take off-nya itu jam berapa? Schedulenya 17.55 dan ternyata kami mundur 17.52. Oh lebih cepat jadi early. Oke earlier. Tapi pas waktu itu kejadian keempat jam? Jam exactly 18.02. Jadi gini berdasarkan report BMG yang saya teliti juga. Kami kemarin meneliti kemudian ke Makassar melihat data-data yang ada di BMKG tercatat itu 17.55 sudah mulai. Kalau gak salah di Donggala. Sehingga yang dahsyatnya 7.4 dan 7.7 itu 18.02 pas menghantam palu. Pas menghantam palu. Pas saya take off sesuai dengan komputer. Kalau boleh tahu Pak, itu berapa total penumpang pada saat itu di dalam pesawat Pak? Kalau tidak salah itu 141 ditambah 7 kru termasuk saya. Nah Pak, apa yang terjadi jika lo pada saat gempa itu pesawat masih ada di landasan? Wow. Dia di runway. Iya itu, wow itu kan goncangan palu itu. Ini bukan pengalaman saya pertama tahun 19, 96 saya pergi ke biak sama pengatur udara dipanggil tapi gak jawab. Akhirnya kita mendekati landasan dan ternyata tuh pas lagi gempa. Itu landasan, itu landasan bisa mengombak. Bergelombang ya. Ke kanan, ke kiri mengombak dan itu seperti yang di lombok. Vertical trajectory itu sangat bahaya buat pesawat. Oh begini ya, bukan begini. Iya kalau jalannya begitu pesawat udah pasti ya saya gak bisa bayangin lah apa yang terjadi kan gitu loh. Iya. Jadi kalau memang yang terjadi saat pesawat itu lagi lepas landas, eh lagi-lagi mau take off. Mau take off. Oh iya. Mau take off. Terus dia gempa berarti akan begini. Padahal kan kecepatan pesawat itu berapa? Tinggi. Berapa kilometer per jam? Tinggi sekali. Mau roles itu antara 240 sampai 280 kilometer per jam. Bayangkan kalau itu lagi kecepatan 200 kilometer per jam, tiba-tiba gempa itu bisa terpental ya. Terpental keluar kemana bisa aja kan, rodanya bisa gak kuat 7,7 skala rechter. Fondasi aja jebol gitu loh. Iya, iya. Jadi bisa kalau saya bilang apa ya, disaster lah. Sempat ngeliat ada sesuatu yang aneh gak pas saat udah di atas? Pas saat udah di atas itu kan terjadi gempa berarti kan? Di bawah itu ngeliat sesuatu yang aneh gak? Itu dia. Saya take off karena saya konsentrasi di dalam setara semuanya udah. Settle, sudah pakai autopilot, sudah nyaman. Saya liat ke kiri memang, itu kan pemandangannya bagus sebetulnya. Pahlu itu. Terus saya liat, saya cuma melihat kok ada pusaran-pusaran bundar gitu ya. Ada beberapa, lima mungkin lima sampai tujuh. Saya pikir itu masih nelayan nyari ikan pakai dinamit atau reklamasi atau apa. Saya masih gak ngeh gitu loh. Jadi saya cuma makanya kalau dilihat di videonya, video itu cuma 11 sampai 12 second kalau gak salah. Ada videonya? Kan ada yang ditayang. Oke kita lihat videonya, kita lihat video seperti apa. Check it out. Oh itu dia pusaran itu. Ini pusaran-pusaran ya. Dan itu ada lima sampai tujuh dan itu berkembang terus makin besar, makin besar. Oh ini Bapak sendiri yang video ini Pak Pak ya? Iya. Bapak pikir tadinya ini bukan sesuatu yang aneh gitu ya? Bukan, kan gak terlalu kelihatan itu seperti apa kan? Iya, iya. Ternyata itu sebetulnya adalah pas saat terjadi gempa. Iya. Itu pas saat terjadi gempa berarti. Iya, jadi pada saat 17.55 mungkin sana tuh udah terjadi makanya ngehantem ke Palu. Iya. Makanya sesaat saya take off itu, saya melihat itu semua. Oke. Dan saat itu terekam tidak? Tidak, suara dari menara kontrol ke pesawat terdengar gak? Enggak, cuma kalau kerekam ke kamera saya. Enggak suara ke sistem navigasi. Harusnya di pengatur udara mereka punya sih rekamannya. Semua sebenarnya pada dasarnya sih terekam, tapi mungkin di pengatur udara. Oke. Di atas pesawat setelah itu Bapak tidak tahu itu ada gempa? Enggak tahu. Enggak ada yang ngasih tahu? Enggak tahu. Setelah mendarat kali landing baru dikasih tahu ya. Gimana tuh tahunya Pak? Tahunya ya semua orang para ground handling datang ke pesawat ngasih tahu. Captain, Pak Lu gempa gini-gini. Saya juga tanya di grup itu tadi pengatur udaranya siapa ya. Saya panggil-panggil gak jawab berkali-kali. Terus kasih gempa kayak gini-gini. Baru diinvestigasi, saya telusuri. Ternyata dia masih ada di tower itu. Kemudian dia lebih dari dibilang lompat gitu loh. Jadi dia memilih lompat. Jadi pas saat gempa itu terjadi dia masih sempat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan. Dia melaksanakan tugasnya secara profesional berdedikasi. Kemudian dia sampai titik terakhir saya benar-benar save airborne. Baru dia pas gempa. Saat itu kata saksi mata memang gempanya sudah mulai tapi memang tidak sedahsyat. Yang 7,4 misalnya dia goncang gitu loh. Jadi dia masih di situ kemudian dia lompat. Karena siang itu kata berdasarkan saksi mata. Sudah berapa kali gempa pengatur udara naik turun, naik turun. Dan dia baru datang sore kalau gak salah ceritanya. Nah apa yang terjadi jika pesawat take off namun tidak ada orang yang memandu lewat menara kontrol itu. Betul. Ya gak boleh take off. Gak bisa take off. Gak bisa take off. Gak bisa take off. Gak bisa take off. Jadi memang beliau sangat luar biasa ya. Iya. Super hero ya. Ini ada foto bandara setelah terjadinya gempa dan tsunami di Palo. Ini towernya ya Pak? Iya. Yang ada Almarhum Antinius itu ya Pak? Betul. Itu kan yang atas topnya apa namanya roofnya nempel sama lantai tiga. Berarti dia lompat dari ketinggian itu Pak? Dari empat ke dua. Iya di sebelah dinding. Oh yang paling atas itu turun ya? Iya itu. Oh iya itu udah ceper tuh. Temboknya rubuh soalnya. Mungkin Almarhum Antinius itu saking paniknya maksudnya dilompat ke liba ya? Iya udah gak ada akses lagi kan? Lah kan ada tangga Pak? Iya lagi gempa gitu udah pasti. Panik. Nah ini apa Pak? Ini landasan yang retak di belakang saya. Kalau Bapak ingat hasil penelitian kalau melihat adanya likuifaksi. Iya naiknya lapisan. Pergerakan tanah bersama fondasi rumah-rumah itu bener-bener di belakang landasan saya take off ke arah sana itu di belakang. Itu ada foto satelit dan segalanya. Tapi mohon maaf. Ini kan dipalu kejadian gempa dan tsunami. Kalau bandara itu kan otomatis deket dengan laut ya. Tapi bandara gak kena tsunami ya Pak ya? Itu hancur loh ya. Bukan maksudnya tsunami airnya. Ombak enggak. Gempanya dia kena gempanya. Oke ini adalah foto-foto bandara tadi Pak ya? Oke. Nah setelah itu beberapa waktu sampai akhirnya penerbangan komersil bisa lewat itu lagi? Bisa pulih? Bisa melewat bandara itu lagi? Sudah bisa sekarang. Sudah bisa? Sudah bisa. Karena kan bantuan semua sudah masuk Pak. Tapi BBM semua listrik juga sudah menyala. Terus beberapa sinyal handphone juga sudah ada. Dan kemarin juga kita baru mendengar pemerintah Rusia. Baru mengiripkan bantuan. Iya betul. Dan itu mendaratnya tapi di balik papan ya. Karena pesawatnya terlalu besar untuk bisa mendarat di... Rusia, Australia juga memberikan bantuan. Oke. Nah ini ada postingan kapten. Postingan kapten tentang Antonius. Antonius. Kita lihat. Batik air ID 6231 schedule... Schedule to depart. At 1755 door close. At 1752 that push back. 1802 after clear off, take off, tower building. Apa tuh? Collapse. We are just rolling on the runway. I feel something wrong on the runway during take off roll. 1802. Airquake 7477 magnitude on scale rock Palu. Thanks God there is a voice, Holy Spirit. I believe, telling me to depart early. I'm rushing to boarding process led by 30 second. I will not, I second I would not have loan. Thank you Jesus. I took this video just after air run on. Di 1500 VT Clumbing. Stranger with Tsunami. Ini adalah awal-awal keanehannya pas saat tsunami tadi ya Pak. Nah ini foto Almarhum Antonius. Yang menjadi pahlawan kita semua. Pahlawan penumpang Batik Airi Pai ya. Iya. Oke. Dan kita sekarang terhubung dengan... Ibu Anastasia Endang Setiawati. Beliau adalah Ibu Almarhum Antonius. Halo Ibu, selamat pagi. Gunawan aku. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, kita segenam keluarga besar pagi-pagi pasti happy. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Atas kepergian dari Antonius. Selamat pagi. Terima kasih Ibu atas doanya. Sama-sama. Semoga diberikan tempat terindah sama Tuhan ya Bu. Oke Ibu. Terima kasih. Tahu kabar Antonius meninggal kapan pada saat itu Bu? Sabtu pagi. Ya sudah menjelang siang lah. Kita jam 12. Oke. Pas saat itu berarti kan berapa jam setelahnya ya itu. Namun pada saat gempa terjadi, Ibu punya firasat atau tidak ini anak saya di mana gitu? Ya perasaan, perasatnya pasti ada. Perasaan tidak enaknya tuh ada. Rasa gelisah. Rasa gelisah itu dari malam memang ada. Tapi kita selalu kontak dengan Agung. Tidak bisa. Karena signal kan tidak ada dari malam. Saat telpon ke dia tidak bisa. Kemudian pagi bangun tidur juga saya kontak ke dia tidak bisa. Karena signal tidak ada memang. Ibu terakhir ketemu dan pesan terakhir dari Almarumah Antonius itu seperti apa Bu bilang sama Ibu? Almarumah sinya Almarumah Antonius. Saya kontak terakhir itu tanggal 22. Tanah 20, 21, 22 itu saya kontak dengan Agung. Itu terakhir tanggal 22 saya kontak dengan Agung. Kasih kecil TV, kasih kecil TV. Oke Ibu, ada pesan terakhir gak dari Antonius? Mungkin firasat apa Ibu mungkin? Agung tidak pesan apa-apa Bapak. Tidak pesan kita. Ibu, TV-nya kecilin sedikit. Volumenya TV-nya bisa dikecilkan sedikit Bu? Iya, kecil-kan TV. Oke. Ibu-Ibu ini yang mau dipertanyakan nih Bu ya. Antonius itu kan seberani itu mementingkan banyak orang sehingga dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kira-kira pelajaran apa yang sudah Ibu tanamkan buat Antonius Bu? Saya memang pesan kepada Agung supaya disiplin tanggung jawab pada tugasnya karena ini berhubungan dengan awal bersama kita. Awal bersama kita harus disiplin dalam tugas. Kasih kecil TV, kasih kecil TV. Iya. Ibu, oke. Atau mungkin dari Kapten, apa yang ingin Kapten sampaikan sekali lagi sama Ibu? Iya, untuk Ibu. Ibu, kemarin kita sudah bertemu. Tadi pagi kita juga ada bicara. Saya cuma pesan Ibu melahirkan suatu anak yang memang sudah ada dalam rencana Tuhan memiliki tujuan yang baik walaupun dia harus kembali pada saat yang muda tetapi purpose dalam hidupnya sangat memberkati banyak jiwa, banyak orang. Jadi Ibu harus berbangga apa yang terjadi terhadap almarhum agung itu sangat menjadi berkat. dan kami bangsa Indonesia patut mencontoh keberanian, tanggung jawab, dedikasi sehingga itu menjadikan pelajaran bagi kami untuk menjadi manusia yang memiliki integritas yang baik yang mencerminkan integritas daripada Tuhan. Iya, terima kasih Ibu. Sekali lagi kita bangga Ibu sama Agung Ibu. Ya, terima kasih. Salam hormat kita buat keluarga di rumah Ibu. Iya. Iya. Oke, selamat pagi Ibu. Oke. Iya. Dan kita juga akan melihat ini ada ucapan terima kasih dari para penumpang yang ditujukan kepada Kapten. Iya, dan Antonius juga pastinya. Iya, betul sekali. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ini. Siang Kapten, saya salah satu penumpang. Oke, cuma mau bilang makasih banyak telah menerbangkan pesawat dengan aman dan menyelamatkan banyak nyawa. By the way, saya lihat dari atas aman-aman saja. Pas lihat di laut juga cantik-cantik saja. Enggak tahu kalau itu sedang gempa dan tsunami. Oke. Oke, terus kita lihat lagi. Ini balis sama Kapten. Selanjutnya. Saya salah satu penumpang pesawat, Bapak. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Kalau tidak, saya tidak di Jakarta sekarang. Oke. Terus ada lagi. Terima kasih sudah menyelamatkan saudara saya, Pak. Oke, ini dari keluarganya. Sukses terus, ya oke. Semoga Tuhan terlalu bersama Bapak dan keluarga. Oke. Dan luar biasa akhirnya dan itulah takdir dan nasib yang akhirnya membuat Bapak sekarang bersama penumpang selamat dan juga Bapak bersama kita pagi-pagi hari ini. Dan Pak, percakapan terakhir sama Almarhum Agung, gak Bapak? Pada saat kami mau take off, cuman dikasih clear for take off, Batik 6231, runway 33, clear for take off. Itu terakhir. Terakhir? Iya. Dan itu pasti saat itu lagi gempa tuh, Pak ya? Itu belum mulai. Belum mulai. Tapi pada saat kami rolling-rolling-rolling berdasarkan saksi mata, pada saat Agung dipanggil, di situ dibilang Agung pesawat Batiknya, ya istilahnya sebentar lagi mau take, udah mau airborne gitu ya, mau tinggal landas. Jadi pada saat itu towernya sudah gempa, tapi tidak sedahsyat yang 7,7. Tapi pada saat kami take off, dap, baru. Baru. Tapi sebenarnya Bapak udah kenal sebelum sih sama Almarhum? Belum, belum kenal. Oh, belum, belum. Coba kenal di suara aja di percakapan, Pak ya. Eh, saya mau nanya pribadi. Pak, kalau jadi pilot itu sebenarnya deg-degan juga gak sih, Pak, ngendarin pesawat, Pak? Saya penumpang nih, Pak, ya, jujur ya. Saya tuh kalau di pesawat gak pernah bisa tidur, gak tahu kenapa, walaupun sengantung-ngantungnya saya gak pernah bisa tidur. Karena perasaan itu udah parno aja. Kalau Bapak sendiri seperti apa sih, Pak? Well, ketemu pacar aja deg-degan ya. Apalagi terbang. Ya memang semua harus dipersiapkan, makanya harus jadi pilot yang profesional, semua harus dipersiapkan. Apa yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan yang sangat berkuasa itu. Tapi Bapak deg-degan ada ya, pasti. Pasti. Pasti dong. Karena kan tanggung jawab secara manusia, kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, silahkan Pak Ustadz. Pahlawan adalah orang yang meninggalkan alam dunia dengan meninggalkan integritas. Apa integritas? Melakukan sesuatu yang benar, walaupun tidak ada yang lihat. Sebuah cerita menarik, mahasiswi Indonesia kuliah 4 tahun di Perancis, dengan nilai tertinggi di Universitas Ternama, tidak ada satu perusahaan pun di Perancis yang menerima dia. Begitu dia protes, gede penakar di Perancis. Kenapa aku tidak diterima? Apakah Perancis rasis terhadap orang Indonesia? Apakah rasis Perancis terhadap seorang muslimah? Tidak. Video ini yang membuat Anda tidak diterima. Anda tiga kali tidak bayar angkutan umum. Video pertama, kami tahu Anda tidak tahu cara bayar. Video kedua, kami tahu Anda mencoba mengakali sistem kami. Video ketiga, kamu tidak punya integritas. Jangankan Perancis, Eropa pun tidak akan menerima Anda, walaupun nilai Anda tinggi, karena Anda tidak punya integritas. Hendaklah kita punya integritas. Melakukan sesuatu yang benar, walaupun tidak ada yang lihat seperti yang dilakukan. Mendiang Antonius. Terima kasih Pak Ustadz, tapi ngomong-ngomong apakah Pak Ustadz pernah ke Perancis? Insya Allah. Amin. Jangan naik angkut ke bayar ya Pak Ustadz. Tapi di Perancis tidak ada angkut Pak Ustadz. Iya, oke. Enggak, anggutan umumnya bukan anggutan umum angkut. Iya, iya. Kereta cepat, kereta cepat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, sudah mengeluarkan waktu. Setelah ini. Ini ada atlet hebat ASEAN Paragames yang sumbang mendali. Wow, siap bakat ya. Untuk Indonesia. Setelah ini tetap dipagi-pagi pasti. Happy. Insya Allah.